Pemirsa Lautan Sampah memadati permukaan Sungai Kalijambe, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain plastik, permukaan sungai dipenuhi sampah rumah tangga hingga kasur yang terbawa arus. Inilah Lautan Sampah yang memenuhi muka aliran Kalijambe di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lautan Sampah ini terbawa aliran sungai dan menumpuk di kolong tol Jakarta Cikampek. Sampah didominasi plastik, sampah rumah tangga hingga kasur. Selain tak elok dipandang, tumbukan sampah ini juga mengeluarkan bau yang tak sedap dan mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar. Warga menduga sampah sengaja dibuang oleh oknum warga yang tak bertanggung jawab. Ini kan kita dialiri oleh perbatasan dengan kota Bekasi, ke ujung sana dengan Kabupaten Bogor. Tapi kita tidak bisa menyalahkan antar kota, tetapi sekarang tinggal kitanya bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran. Jangan sampai pemerintah kota, pemerintah Bogor dan kita Kabupaten Bekasi, mari kita sosialiskan bersama-sama di masyarakat kita. Jangan lagi kita buang sampah. Petugas memastikan volume sampah di aliran Kalijambe yang menumpuk di kolong tol ini mencapai 100 ton. Petugas menargetkan dalam dua hari, sampah bisa diangkat dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Hainews, melaporkan. Wacana menghapus bahan bakar minyak jenis premium kembali muncul di publik. Penghapusan BBM premium dan pertalait dari pasaran rencananya akan dilakukan pada awal tahun 2021 mendatang. Wacana pemerintah menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan pertalait kembali muncul di publik. Penghapusan BBM jenis premium dan pertalait rencananya akan dimulai pada awal tahun 2021 mendatang. Keputusan itu adalah upaya mendukung rencana pemerintah untuk menekan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2017. Premium adalah BBM beroktan rendah hingga menghasilkan gas buang kendaraan dengan emisi tinggi yang tidak ramah lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, ada permen dari KLHK yang mensyaratkan, itu nomor 20 Tahun 2017, yang sebetulnya mensyaratkan bahwa gasolin ini yang dijual minimum RON 91. Artinya kalau minimum RON 91, ada tiga produk, ada dua produk yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar gitu ya, kalau kita mengikuti aturan itu, yaitu premium dan juga pertalait. Jadi kalau di atas 91 ya berarti ini Pertamax. Warga menanggapi beragam rencana penghapusan BBM premium dan pertalait. BBM itu yang minim ya buat orang kecil itu BBMnya terlalu, jadi terjangkau gitu. Kalau petrolat kan agak mahal, jadi nggak terjangkau. Sekarang kan kita ini narik penumpang ini kan keadaannya lagi turun drastis lah penumpangnya. Jadi kalau ditarik itu kayaknya nggak setuju. Keberatan, karena kita mengingat sekarang ini kan narik nggak seperti dulu gitu. Kalau narik seperti dulu, dapetnya agak besar, ya kita sanggup, sanggup-sanggup aja. Tapi kalau sekarang udah nggak sanggup deh. Satu rin cuma 30 ribu, nariknya cuma dua rin satu hari, nggak lebih. Bagaimana storannya, bagaimana bensinnya, bagaimana dapur di rumah. Kan begitu. Jadi kita, ya intinya nggak bisa ada keberatan. Kita sebagai masyarakat cuma minta satu hal, ketersediaan aja. Mau BBM itu RON 90, RON 88, premium, Pertamak ataupun pertalait. Yang penting buat saya masyarakat ada di SPBU. Sementara itu, pengamat energi meminta Pertamina mengurungkan wacana penghapusan pertalait dan premium dengan alasan pandemi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kondisi sekarang, memang perlu dipertimbangkan kembali rencana tersebut. Karena sejauh ini kan kita tahu bahwa konsumsi bahan bakar pun sedang mengalami penurunan pasca pandemi COVID ini. Jadi memang belum siap juga ya untuk kita hapuskan saat ini. Dengan melihat kondisi tadi, perekonomian juga masih belum tumbuh. Juga terus konsumsi BBM juga masih belum mengalami kenaikan. Jadi memang sebaiknya rencana ini dipikirkan kembali. Hingga kini Pertamina masih menyediakan BBM jenis premium dan Pertalait sebagai bagian dari penugasan pemerintah. Produksi dan penyaluran seluruh BBM juga dipastikan berjalan dengan baik, termasuk program BBM satu harga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim Liputan Ainews melaporkan. Revitalisasi terminal kampung rambutan batal karena pandemi COVID-19. Sebelumnya Pemprov DKI telah menganggarkan Rp170 miliar yang diajukan pada akhir tahun lalu. Peremajaan terminal kampung rambutan Jakarta batal karena dana yang telah dianggarkan dialihkan akibat COVID-19. Semula Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp170 miliar yang diajukan pada akhir tahun 2019 silam. Terminal bus kampung rambutan rencananya akan terintegrasi dengan stasiun LRT yang saat ini juga telah dibangun. Kini kita sudah terhubung dengan Mainia Mutiara yang berada di terminal kampung rambutan. Selamat siang Mainia, rencananya apa yang seharusnya direvitalisasi di terminal kampung rambutan? Selamat siang Wilson dan Deta. Terkait rencana revitalisasi terminal kampung rambutan Jakarta yang batal karena terrealisasi tahun ini sebab adanya pandemi COVID-19. Kita langsung saja, saya sudah bersama dengan Pak Made, selaku Kepala Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Halo Pak, selamat siang Pak Made. Selamat siang Pak. Oke, baik langsung saja Pak, tanggapan Bapak terkait ditundanya revitalisasi terminal kampung rambutan. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi, rencana revitalisasi terminal kampung rambutan yang rencananya tahun ini, tepatnya di bulan Maret kemarin, memang itu ada penundaan karena berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi, anggaran revitalisasi itu dialihkan ke penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Ditunda sampai kapan sudah mengetahui belum, Pak? Untuk ditundanya sebelum tahu karena masih sampai saat ini masih dibahas di tingkat pimpinan. Revitalisasi ini disebut sebagai untuk diintegrasi antar mode transportasi. Itu seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Untuk revitalisasi sesuai dengan desain atau rencana kemarin, itu memang desainnya itu ada mengintegrasikan dua moda, yaitu moda kereta api dan moda darat, yaitu bus dan transjakarta. Jadi, untuk bangunan nanti terintegrasi langsung dengan LRT Bodebek, dan langsung dengan bus AKAP, serta transjakarta. Baik, Pak, ini terakhir, Pak. Selama pandemi COVID-19, bagaimana operasional di terminal kampung rambutan keberangkatan ataupun bus AKAP ataupun bus antar kota? Untuk operasional, selama masa pandemi ini, kita masih menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SE, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan SK Gubernur, dan SK Kepala Diner Perhubungan. Jadi, protokol kesehatan masih tetap kita berlakukan, dan adanya pembatasan-pembatasan, seperti pembatasan kapasitas, itu maksimal 70% untuk AKAP. Baik, terima kasih banyak, Pak Mady, atas waktunya. Ya, pemirsa itulah tadi, obrolan singkat kami dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan, bahwasannya revitalisasi yang semula direncanakan akan dilakukan pada Maret ini, namun mengingat bulan tersebut bertepatan dengan status pandemi COVID-19, maka belum diketahui kapan akan dilakukan revitalisasi di Terminal Kampung Rambutan. Wilson dan Deta. Ini atas laporan Anda, soal bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya indukan ular kobra, warga perumahan Bekasi Timur Regensi juga temukan sarang serta telur ular jenis lainnya. Informasinya usai cedah.